hai oke jumpa lagi bersama saya Abdul mustajib tentunya di top jos TV kali ini kita kedatangan servisan yaitu DVD player terusakannya pada area power supply di sini akan sedikitnya saya jelaskan untuk bagaimana saya troubleshooting di area power supply ini terutama di area catu daya atau power supply di sini yang teman-teman harus ukur itu di area ini ada elko yang sangat besar ini cukup besar bukan besar cukup besar di sini 10 micro 400 volt ini masih ada tegangan setrumnya masih ada di sini maka berarti untuk komponen dioda 4 ini dioda 4 bisa dilihat temen-temen dioda 4 Oke dioda 4 ini masih bagus dan juga si kering masih bagus kemudian ada emifilter disini juga masih bagus ya seperti itu selanjutnya adalah bagian outputnya ada dioda disini diukur short atau tidak kemudian dioda-dioda yang pendukung ini ada dioda lagi ini diukur juga short atau tidak jika semua diukur tidak short maka kita cek pada area resistor disini ada beberapa resistor dua resistor yang di seri disitu kita cek apakah rusak atau tidak jika tidak rusak nah maka tersangka utama adalah bagian dari IC ini gitu IC yang besar yang cukup besar ini nah disini problemnya adalah IC ini tidak dijual di pasaran terdekat saya jadi jualnya itu satu set seperti ini dan tidak sama tidak sama tidak sama bentuknya maksudnya untuk tata letak ini kan ada tata letak untuk skrupnya 4 disini tidak sama nah bagaimana cara memodifikasi supaya bisa dipakai sebagai teknisi kita perlu bisa seperti itu mengupayakan nah dan kita lihat dulu disini teman-teman sahabat semua bahwa yang diperlukan untuk menyuplai DVD player ini adalah yang pertama ground kemudian 5V disitu bisa kita bisa disimak ground kemudian 5V disini ini 5V ini ground kemudian selanjutnya adalah min min 12V min 12V dan ground yang diperlukan itu saja jadi min 12V kemudian untuk 5V nya seperti itu jadi kita akan coba merombak sedemikian rombak sedemikian rupa supaya bisa dipakai pada DVD player ini oke kita lanjut untuk bagian pemasangan ini sahabat perkabelan kita posong saja nggak papa ini untuk min nya kita kasih kita kupas kabelnya min nya kemudian ground nya kita lepas kita kasih panel sedikit dua-duanya kita kasih panel antara kabel min 12V kemudian kabel grounding nya sudah kan disini sudah kemudian untuk di area sini area power supply karena disini kan modelnya sudah lama model saklar kita perlu juga memodifikasi di area sini supaya tidak kebanyakan kabel kita lakukan jammering saja maksudnya kita satukan di area sini seperti ini seperti ini kemudian disini juga seperti ini seperti ini seperti ini sama untuk grounding nya disini kan dua kita bisa satukan jadi di tengah-tengahnya ini kan oke ini ini kita satukan grounding nya kita satukan supaya tidak ribet selanjutnya kita penyolderan oke gambarnya kurang fokus tidak apa-apa kita lakukan penyolderan satu per satu jadi disini 5 volt nya juga tergabung maka kita lakukan penggabungan saja ya karena 5 volt nya juga menyatu yang tidak menyatu adalah bagian dari min 12 volt nah maka kita bisa memper lebar sedikit nih saudara-saudaranya seperti ini temen-temen nah ini ya kemudian yang atas seperti ini nah oke kita pemasangan dari yang main 12 volt dulu nah diurutannya seperti ini disini kan main 12 volt kemudian 5 volt nya disini kita pasang grounding nya dulu kita pasang grounding nya dulu main 12 volt kemudian main 12 volt nya main 12 volt nya oke ada sedikit sulit ya karena ini di dalam ini agak sedikit sulit ini selanjutnya adalah bagian dari 5 volt nya ini paling terakhir ini kita kupas kabel nya kita kupas kabel nya kemudian kita foldering kita beri sedikit nol atau timah kita pasang kabel nya dengan sampai terbalik ya dengan sampai terbalik ya dalam pemasangan kabel kodupai ini karena sangat beriziko sekali oke selanjutnya adalah pemasangan pada area dvd nya oke kita zoom out oke nah tadi ada kendala untuk lebar dari sini nah kita maka perlu kita sedikit apa ya istilahnya romba sedikit kita perlebar sedikit untuk area sini oke supaya masuk nah disini kan sudah tinggal pasang kakinya tinggal pasang kaki komponen nya atau kaki power supply nya disini kan tidak skrup nya tidak bisa masuk kita ya perlu sedikit usaha untuk mengatasi ini kita pasangkan talitis nya sedikit sedikit sulit tidak apa-apa yang penting bisa masuk terimu 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 oke supaya yang ujung ini tidak terlepas kita bisa sedikit bengkokan sedikit bengkokan seperti ini agar nanti tidak terlepas oke sudah ya kita akan testing menggunakan ava meter digital aja supaya diterima itu baik maksudnya dibacanya itu enak oke teman-teman bisa langsung oh pas-pas gitu ya kita langsung saja menyalakan power supply nya atau menghidupkan power supply nya kita pakai BNCB oke sudah ya silahkan mengamati di area situ kita pertama akan mengukur yang 5 volt nya disini tertera 4,99 nah ini sudah ya masuk perhitungan 5 volt selanjutnya yang min 12 nah ini min 10,94 ya memang seperti ini ya tidak apa-apa kita coba aja karena sebenarnya ini kurang volt tasennya kurang 2 volt tapi enggak apa-apa masih bisa di toleransi kita matikan dulu selanjutnya kita lakukan pemasangan jangan lupa basmala oke sudah ya sudah sudah seperti ini simple aja simple aja enggak usah rumit-rumit selanjutnya kita nyalakan DVD nya bismillahirrahmanirrahim semoga berfungsi dengan baik dan bisa menge-apply DVD nya oke DVD nya bisa jalan ini statusnya loading teman-teman teman-teman boleh simak untuk area LCD nya ini masih loading semoga bisa berfungsi nah disini sudah nge-apply ya nah ini DVD nya sudah nge-apply nah setianya sudah jalan mantap jiwa kita akan testing di depan untuk melihat gambar dari DVD ini ini kita jeda dulu teman-teman dan kita akan coba merapikan atau memasang kembali ini bukti sudah nge-apply ya teman-teman sudah apply lagunya pakai lagu nisha sabian mantap jiwa mempesona ini kita coba pindah untuk lagunya bisa dipindah atau tidak gambarnya jernih teman-teman mutar nisha sabian mantap jiwa jangan lupa like comment dan juga subscribe video ini terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video berikutnya mantap jiwa